Ini pertanyaan tentang zakat Pertanyaannya Assalamualaikum Pak Ustadz Bolehkah zakat diberikan untuk Biaya operasional da'i Ustadz Mubalik yang berdakwah Dalam kurung visabilillah Oke, ini sebenarnya pertanyaannya Bab zakat ya Pak ya, bukan bab hibah ya Oke, ini jadi perdebatan Di antara para ulama Tentang makna visabilillah Kebanyakan ulama Menyebutkan Da'i Mubalik itu Bukan disebut visabilillah Kebanyakan, meskipun ada Beberapa ulama yang menyebutkan Ya pokoknya yang di jalan awal disebut dengan Visabilillah Ulama yang mengatakan Mubalik da'i Bukan visabilillah Dengan alasan Zakat itu pakai redaksi Hanya, in namas sodakotu Sesungguhnya zakat itu Hanya diberikan kepada salah satu Atau beberapa dari delapan ini Kalau kata Hanya yang dibatasi dalam Al-Quran Kok visabilillah Kok tidak dibatasi Semuanya di jalan Allah Nanti semua orang mengaku di jalan Allah Bapak ngaji ini juga di jalan Allah Berarti Bapak berhak menerima Zakat Cuma begini Meskipun perdebatan ini Pak Sebenarnya kita bisa Lerai Kita bisa Samakan visinya Samakan visinya itu begini Kalau ada da'i Mubalik Yang dia berdakwah Kok tidak sempat mencari harta Tapi dia itu berdakwah Dan dia itu dalam keadaan kurang mampu Ya sudah Berarti mereka lebih utama Bukan dari Visabilillah Tapi kalau tidak dari fakir Miskin Dua ini dibedakan Innamasodakotulil Fukoroiwal Masakin Artinya Orang yang tidak fakir Bisa jadi dia Miskin Oke Meskipun nanti Ulama Di antaranya nanti Apa Seyusuf Al-Quradawi Menyebutkan Sebenarnya Makna visabilillah Kita juga bisa Artikan Da'i Mubalik Yang dia itu Seperti berjihad Yang dia itu Digarda terdepan Dalam menjaga Akhidat umat Islam Misalnya begitu ya Da'i pedalaman Misalnya Atau da'i yang Di perkampungan Yang dia itu Rawan terhadap Kristinisasi misalnya Itu bisa dimasukkan Dalam makna Visabilillah Dalam rangka Jihad agama Ya Pak ya Meskipun Kata-kata visabilillah Kalau dibuka lebar Berarti nanti Kita menghilangkan Kata-kata Inama Yang artinya hanya Orang hanya Kok ini tidak dibatasi Ya Pak ya Makanya ketika visabilillah Nanti dibuka Orang-orang akan Mengaku visabilillah Sampai-sampai Zakat digunakan Untuk bangun masjid Bangun pesantren Ini nanti jadi masalah Karena Fakir miskin aja Belum selesai kok Kita sudah meluas-luaskan Makna Visabilillah Kenapa Karena tidak Setiap membalik Itu Pak Itu dia itu Berhak dan Apa Pantas menerima Zakat ya Pak ya Kalau membaliknya Dainya itu Sekali ngisi 5 juta Sehari itu 5 kali tempat ya Pak ya Harusnya Dia yang berzakat Bukan diperizakat Makanya tidak bisa Tidak bisa Kita katakan Visabilillah Terus Pokoknya Dainya membalik Begitu Oke Karena Redaksinya Pakai nama Yaitu Hanya Kalau hanya Dibatasi Kok Visabilah Tidak dibatasi Nanti jadi Masalah Oke Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton